Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Gopin Hafiz tentunya di budaya pisang dan tanaman Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan kepada teman-teman Dimana di belakang ini kebun pisang saya ya Ada yang terkena penyakit yaitu penyakit layu husarium Nah mungkin teman-teman ingin mengetahui bagaimana ciri-ciri sih daripada penyakit husarium itu sendiri Oke usah langsung lama-lama langsung saja kesana Kita kasih tahu ciri-cirinya seperti apa dan untus Semoga dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman dan untuk diketahui Oke langsung saja ya teman-teman ya Oke teman-teman ya itu di depan itu adalah pisang jenis pisang kepok ya Di perkebunan sederhana saya ini yang terkena penyakit fusarium ya Nah itu Sayang sekali Udah semua saya babat ya sebenarnya Karena kemarin ini sebenarnya masih bagus Tidak saya habiskan ya Tidak saya babat semuanya Masih terkena juga Nah ini teman-teman Ini mungkin teman-teman bisa lihat Ini udah saya babat semua itu ya Saya rubuhin semua Saya tebang semua ya Karena terkena penyakit pusarium Karena biasanya ini sangat menular ya Sangat menular terutama untuk tanaman pisang ya Gitu Nah ini udah saya babat semua Cuma saya belum bersihkan Karena untuk membersihkan penyakit pusarium ini Ini harus Harus Semua ya Sampai unsur ke tanah-tanahnya Harus dibersihkan dengan Di Inseptisida ya Atau mungkin Dibakar Lalu bonggol-bonggol sampai dibuang Nah seperti itu ya Nah untuk ciri-cirinya Untuk penyakit pusarium ini Ini adalah daunnya yang layu ya Layu menguning ini Udah gampang patah ya Gampang patah Mungkin itu yang di atas Di atas itu Udah menguning semua ya Menguning semua daunnya Dan itu nanti akan Patah semua itu Itu masih seperti Segar ya Namun sebenarnya ini udah terkena penyakit Ini langsung pada patah nanti Kalau udah kuning Untuk dari batangnya Dari batangnya Ini teman-teman yang harus tahu Adalah Ini pecah ya Pecah Oke nanti dari sebelah ya Dari sebelah Nah ini teman-teman Teman-teman yang lebih jelasnya Untuk dari batangnya Ini pecah Pecah Itu dari bawah Tuh Dari bawah pecah Tuh Ini teman-teman nih Ini ciri-ciri yang sudah terkena Pohon pisang yang terkena penyakit fosarium Untuk dari Buahnya ya Dari buahnya Walaupun sudah berbuah Ini pohon sumbama Umur dua bulan Walaupun kita ambil Walaupun kita ambil Kita ambil dan kita matangkan Tetap Walaupun sudah mengkuning kulitnya Tapi tetap Dalamnya tetap keras Dan Tidak enak dutupin makan Itu untuk dari Pisangnya ya Tapi secara Fisik adalah Dari daun Dari daunnya Yang menguning dan Gampang patah Gampang patah Seperti ini Ini gampang patah Dan kalau sudah menguning seperti ini Pasti patah Lalu Untuk dari Batangnya ya Dari batangnya Apabila kita potong Kita tebang Kita tebang Misalkan Nanti kita tebang Pasti di dalamnya ini Di dalam anji Hatinya Pasti sudah busuk Pasti sudah memerah Itulah daripada Ciri-ciri untuk Pisang yang terkena Penyakit fosarium Oke teman-teman ya Mudah-mudahan Ini Menambah pengetahuan Untuk teman-teman Yang mau berbudidaya pisang Dan Bisa mengenali Daripada Ciri-ciri Pisang yang terkena Penyakit fosarium Oke teman-teman Jangan lupa Tekan tombol subscribe Ya Kalau Ini bermanfaat Untuk teman-teman Like, komen, dan share Agar Semangat ya Untuk saya Dalam membuat konten Terima kasih Dan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih